wuuuh kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman disini saya penasaran ya di Poco F3 disini saya akan coba tes nih teman-teman ya untuk sudachi emulator nih guys ya apakah dia bisa berjalan dengan normal atau tidak ya oke kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya disini sudah ada game Naruto Strom Connection guys ya kita akan coba tes game ini selebihnya untuk settingnya disini saya masih belum install untuk framewarenya guys ya disini saya tanpa install frameware tapi disini untuk GPU driver saya pakai yang ini guys ya nah pakai MSA Turnip Adreno Driver yang aggressive flex ya GPU drivernya oke ya teman-teman ya langsung aja teman-teman disini kita akan coba untuk masuk ke dalam game Naruto nya ya oke ini dia teman-teman kita bisa masuk ya tanpa force close oke ternyata dia force close guys nah teman-teman disini saya sudah coba barusan bisa masuk ke dalam gamenya dengan menggunakan settingannya seperti ini khususnya di Poco F3 ya teman-teman setting oke kita ke grafik samain aja settingannya seperti ini guys ya nah ke bawah samain aja settingannya kemudian untuk di bagian sini di bagian GPU driver disini kita gunakan revision 17 ya turnip driver 24.1 revision 17 oke kita langsung aja coba masuk ke dalam gamenya kita coba lihat guys kalau force close force close itu ya nanti kita tunggu aja kita coba lagi guys ya nih tadi masuk tadi masuk guys tadi masuk kita coba ya tadi bisa masuk tadi semoga bisa guys ya kita coba teman-teman ya nah guys ya bisa masuk tuh tadi ada beberapa kali memang dia force close terus tapi setelah dicoba dia masuk dan dia lancar banget guys lihat ya lancar banget Poco F3 oke mungkin bisa dicoba aja nanti tipsnya kalau misalkan teman-teman gak jalan ya langsung aja kita coba oke nanti kita coba teman-teman langsung di gameplay aja ya di pertarungan ya teman-teman ya kita coba lihat nanti nah teman-teman disini bisa dilihat kita sudah mulai masuk ya teman-teman dan fpsnya disini bisa stabil stabil di 30-28 fps guys ini mantep banget sih untuk Poco F3 ya Snapdragon 870 lihat ini lancar banget cuy wuh edas wuh wuh cuman memang rata-rata dia ini perlu apa gitu guys ya pas awal-awal tadi tuh dia sempat gak bisa masuk atau gak jalan coba pake skill deh oh makaない oke sampai skill wuhh gak kenal wuhh wah curang wuhh kena skill guys mantap wuhh skillnya lihat wuhh ngeri ngeri cuy wuhh mantap ya dia bisa pakai jurus ini wuhh jurus angin wuhh 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 kena tuh wuhh wuhh dua kali wuhh 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 man of wuhh wuhh kena ya tuh ini keren banget sih ya di Sudachi emulator guys Sudachi emulator untuk settingannya tadi sudah saya perlihatkan ya teman-teman nanti bisa dicoba aja Oke guys mungkin itu cukup ya untuk tes Sudachi emulator di Poco F3 karena ada yang request juga dan ya hasilnya seperti ini ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap